Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga Bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan Buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dicarakan dari malapetaka Dan diberi rezeki yang berkah dan melembah Amin amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qul manzalladhi ya'asimukum minallahi in aratabikum su'an au aratabikum rahmah Wa la yajituna lahum mintunillahi waliyawwala nasira Qutya'lamu wahul mu'awwikina minkum walqa'ilina li'ikhwanihim halumma ilayna Wa la yaktuna al-baqsa illa kalila Kul ngucapu siromuhammad Masti ngucapu nenggone wong wong sing takut kematian dalam berjuang Manti sopo da yuman Iku aladhi ku wong Utau aladhi ku sopo ya'asimu Kang iso ngereksa sopo ladikum insirokabeh Yujiru tegesa nyelamatno sopo ladikum insirokabeh Minna wahi sangking ketentuani Allah Inarodalamun ngeresakno sopo Allah bikum insirokabeh Ngeresakno misalnya su'an ing Kerusahaan Hela kan tegesa kerusahaan wahasimatan Dan kabur bubaran nih bubaran Sengkau arena perang Sopo dat singkisong lindungi kuweh Nga Allah menghendaki keiku kalah Aoyusi bukom utawa mekanakno sopo Allah Kum insirokabeh bisuin kelawan tuh elek Inarodalam ngeresakno sopo Allah Bikum insirokabeh rahmatannya rahmat Maknanya khairan tegesa ngkabian Ketika mati itu apa Misalnya mati itu tetap apa Mati Bira-bira mati demi jihad Maksudnya keren Gaul maksudnya mati Jihad itu mesti benar ya Yang ini kalau terang nabi gak salah paham Perang ini itu kepenak Yang mendukkan kanjing nabi mesti benar Musuh Abu Jahal mesti salah Jadi cara nekat itu jas Misalnya Misalnya musuh mu'min Kaya mu'min Mu'min itu abal-abal Misalnya ada abal-abal Misalnya ada abal-abal Kan jelas benar ya Misalnya berhubungan Rasulullah Sikap kita Ya rajul Jelas Maksudnya tukaran saya Maksudnya Maksudnya musuh ini mesti salah Kita mesti benar Benar Nah disekannya enak Kita bila Rasulullah Muhammad Mesti benar Musuhan Abu Jahal mesti Salah ya Pengheran kita Allah mesti pengheran Tenan Karena berhubungan Mesti rah pengheran Tenan Ini teroris ya Allahu Akbar Polisi yang lagi sholat ya Allahu Akbar Terus gue pede Pede Jelas Jelas ya Kita sikapnya Ya serah jelas Ini mengganggu hukum Sosial yang normal Nabi Sosial yang dihubungan Nah Kalau ngerasanya Ya ngerasanya Kalau ngerasanya Tapi Rasanya 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 Jadi ini penting Kalau terangnya Jadi ada orang Ini majib jihad Alasannya Rasulullah Rasulullah jihad Masalah Nabi Mesti benar Musuhnya Salah Nah ini Kita kurang ngalami Imam kita Kadang salah Musuh kita malah Kadang benar Benar Misalnya Kadang sekolah Musuhan Mbak Mustafa Orang mesti benar 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 Kalau Hukum Allah Orang Islam Masalah Jadi Orang malah aku Salah Pengerahan Senajan dalam konteks Permasalahan Benar saya Misalnya Mustafa Di tanganku Rung Pulau Ewa Janji Senen Nyawur Aku ngamuk Padahal duitku Rung Juta Itu pengirahan Tengah Hukum Tengah 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 Nah Saya ketika punya uang banyak dirumah Aku Menerima Tengah 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 kaya rullakum jika ada duitmu juga, hutangnya tidak di tempat nanti dia mampu membayar itu nampak ibu, nampak saudara, nampak wapak dalam konteks Mustafa nyelayani janji, ya dia salah orang dihutang kok nyelayani janji tapi dalam konteks aku nageh berlebihan juga disalahkan pengeran orang ada emergensi, kok nageh kecuali di rumah tidak ada beras, aku nageh bojoku mati tapi rakyat aku kan tidak pernah ngalaminya jadi oke orang ngantikan aku kan butuh bakat paham ya, mereka ngantikan dia nageh orang apa yang ngantikan aku nageh ada yang ngantikan aku ada yang ngantikan aku walaupun orang atau orang yang ngantikan aku kita-kita ini adalah musuhan ke orang selalu masalahnya demikian kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subyektif kalau ada pembanding itu tidak pernah benar saya bolak-balik menyentuh saya bolak-balik menyentuh dengan Dawit Kitab Hikam orang zaman akhir itu menghantikan kiamat itu api itu melep atau melep kalau itu tidak melep, terus Dawit Bapak ada orang kalau ngimami majid terus istiqomah itu api tapi melep terus orang dari peluang dari imam mereka majidnya dikankangi itu bahwa istiqomah itu memahjubkan oleh mereka akhirnya alumni penduk mereka kandidat imam-imam itu tereliminir menghantikan wakil-wakil imam merah gelap bensiun, alasannya istiqomah di daerah kulau itu menghantikan orang tua khutbah tiang takwa wakil terus Allah melepuh suarga seorang orang-orang hati bingung maksudnya tiang takwa Allah wakil melepuh suarga pas ini tiang takwa wakil maksudnya tiang takwa Allah melepuh suarga terus orang-orang hati bingung terus orang-orang hati bingung akhirnya kalimatnya kacau maksudnya tiang takwa Allah melepuh suarga tiang takwa wakil, wakil gigil terus terus kacau 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 nah ini seperti ini istiqomah apa kita mau kalah sampai orang-orang hati bingung mau kalah tapi ibu Arani tidak ada orang hati bingung kita hidup di zaman akhir itu seperti itu aku yang ngeritik orang tua itu ya salah ya benar ya benar ya salah ya makanya masyur dalam aturan usul faqih kalau kita sedang beristihad taruhannya begini pendapat saya benar kamu salah tapi ya mungkin benar tak ulang lagi ya pendapat saya benar tapi mungkin salah pendapat kamu salah tapi mungkin benar tapi taruhan awal saya dulu yang benar mungkin salah karena ini masalah-masalah yang semi jadi kalau ada orang pede membela Islam dalam konteks modern we are repot ini saya punya cerita ya saya itu pernah diundang seminar di Pondok Istegiri itu audiennya itu semuanya tamat aliyah bisa baca kitab dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun temanya itu seru menguak ayat-ayat kita jadi pokoknya seru itu MC-nya orang Madura mayoritas santrinya juga Madura pertanyaannya sudah gini Gus kalau kita tidak perang kesannya kita pecundang malu kita jadi pecundang kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi pertanyaannya kok sudah gitu kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi ditangkap Presiden dan itu pertanyaan Latin karena ada ayat-ayat kita untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm terus tak tanya perang yang seperti itu wani mati itu konteknya apa kalau Rasulullah mesti benarnya kamu bela Bujal mesti salahnya kamu musuhi sama salah kita mati ini Iskariman Aumud Syahidan tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu terus demi apa coba misalnya demi rebutan warisan jelas tanah itu milik saya secara de facto tanah itu milik saya sertifikat milik saya jual beli milik saya terus dihaku Ruhin tanpa bukti terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah dalam kontek tanah ini mungkin benar saya tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mu'min paham ya wah ini demi hak hak apanya uang tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya mendesaknya apa makanya kalau dibab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mu'min saya digarung orang yang saya kalau tidak bunuh dibunuh itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini enggak makanya dibab sial orang pekih nyontoknya gini kue PTM dicolong demi harga diri bajingannya mbak gwedak nanti akhirnya kue dipateni toko mataini pertanyaannya pengirahan demi PTM kok paten nah semuanya itu ikhtimal dalam konteks modern maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun itu perangnya Syedina Ali dan Syedina Mu'awiyah itu semuanya ikhtimal makanya kata ulama saya anggapnya bodoh-bener itu sahabat masalah istri tapi setelah sahabat gak ada perang yang dengan dalil hujah yang watihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya sama-sama tidak ini penting saya utarakan jadi begitu juga dalam imam mejid dalam sodakon misalnya gini saya sering ditanya orang gus zakat itu apa yang dikenakan panitia mejid tak dilakoni dewi nah kue takok derengki apa takok api-api namanya nak kue derengki apa yang komentari panitia mejid tak jawab apa yang mejid ben sifat derengkimu buat lawan dewi gak gus objektif jawaban saya gampang misalnya saya punya uang 1 juta kebetulan yang miskin itu ponaan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung misalnya anak istri kan wajib ditanggung tapi kalau ponaan misanan kan sudah gak gak tanggungan gak wajib maksudnya ya boleh dilakui maka turannya Quran jelas dahulukan dilkurba orang yang punya unsur apa kerabat dan saya tahu kalau saya kasihkan mejid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponaan saya untuk selawai itu itu rakenek butuhku beras tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman telung atuh sewinan atau keduman sak jutanan saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong jawa kemoto pemberiannya kemoto tapi ada ulama yang cara berpikir gak seperti itu min awalil amri zakat itu harus merata wah sara kemoto lah sementing sak diso keduman termasuk mazhab safi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini ini dengerin yang ada di mu'in di anak zakat itu ashabnya akan delapan pintan delapan ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang yang permanen ada itu fukorok masakin amil gak mesti ada saya itu gak yakin kalau amil di mejid itu amil betulan orang nyatati terus rame-rame sampai rokokan sampai ini orang daftar kadang ada anak widok pacaran pokoknya sebagian itu ada islami banget sampai rokokan sampai ini apa dulu itu amil tak cerita ingatkan dulu amil itu nabi itu hidup di medinah itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di yaman ya medinah sampai yaman jaraknya sampai bayang zaman itu gak naik pesawat sehingga cara untuk jahat-jahat itu tidak pantas tapi kalau amil sekarang di medinah itu dengok-dengok sampai rokokan terus ada yang nyuguhi kopi terus ya cita itu cita-cita terus nah ya misalnya ada yang kiai mustafadar itu ya amil era modern ini cukup daerah ini amil ya tidak benar nyatanya amil terus sekolah ada pendapat orang amil menggunungun utak wajah kopi zakat kalau ini sebagian mereka ya orang mampu S1 kadang jurusan ekonomi kok untuk zakat oke nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada dua pintal dua pintal berarti pirang kilo rung ratus kilo rung ratus kilo orang kere ini deso itu patah ngatus gak tak latih itu bintar sebenarnya mau ngaji suargun rokok taklatnya bintar itu benar rung ratus kilo yang wajib di zakat patah ngatus berarti itu pirangan setengah kilo setengah kilo itu kayak pakanan dua kenapa panggir kalau yang melarat patah ngatus itu setengah kilo kalau yang melarat walang ratus seberapa saat ini aduk rung ratus orang untuk kemotor rung puluh kilo timbang ratus tapi orang koyok manuk doro itu untuk beras seberapa itu apa kanannya manuk doro jawab ini jenis benar-benar hilaf yang mengatakan takmim harus rata biar adil masuk akal dia bodoh-bodoh pikir kalau tidak dibagi rata tapi orang ulama darah ini aduk dibagi rata yang penting kemotor meragani orang pilih-pilih faktor zakat itu yang ikram kalau bala krimwana yatim yang dikei itu dikei sepatah kilo itu dikei tangannya mulanya orang mikir paham paham itu paham itu istihad istihad itu mirip mirip-mirip itu pendapatku itu benar tapi mungkin salah tapi mungkin salah tapi mungkin misalnya aku fatwa orang elek itu haram itu mirip benar anak ramai jadi elek banget misalnya aku istihad fatwa orang anak itu haram karena anak ramai jadi elek banget misalnya aku fatwanya ini ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi islam yang elek banget kira-kira fatwa itu mungkin benar mungkin mungkin tersebut yang bantah orang ada khadisi yang kira-kira yang bantah Albani mana khadisnya gak ada pegangannya misalnya aku Albani sidik-sidik kan nyemperiti khadis yang bantah yang tidak benar kalau orang ini pendapat jauh geman untuk orang suga biasanya orang suga itu diburah orang alim untuk orang suga diburah itu tidak benar rata-rata orang kira diburah suga ya kadang tidak salah atau diburah Innova timbang majikan tapi satpam misalnya tidak mirip itu pendapat asal tidak masalah iman dan islam kafir dan tidak kafir sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf itu ya biasa-biasa ketemu koncones yang khilaf itu ya biasa Imam Shafi'i itu pernah sholat di medjidnya Abu Hanifah ya ada kunut padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut Abu Hanifah sudah meninggal Karwanes Kapundut ditanya lima adalah taknut ya syafi'i ya abdillah jolani ikraman lihadal madhab aku ngertani madhab ini contoh ini kita buang solat duhur dengan sadar satu rokaat rukuk dua itu sah apa enggak rukuk dua kali di rokaat ulah kita rukuk dua kali sah enggak enggak menambahkan satu rukun rukuk enggak sah solat itu batal dengan menambahi satu rukun jadi kita rukuk dua kali solat dua sah enggak 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 nambahi sujud tiga kali enggak enggak karena termasuk solat itu batal dengan menambahkan satu rukun yang amdan amdan sengaja sekarang saya tanya solat mayat itu modelnya di sini takbirnya berapa kali empat sudah yakin jawabnya sudah keliru murid masih berengosen murid 4 kali yang setelah pertama baca fatihah setelah kedua baca sholawat setelah ketiga doa setelah keempat sebenarnya salam tapi kayak Indonesia doang ke sebetulnya di Mekah dimana-mana setelah takbir keempat langsung sebetulnya yang tahu kaji bertakbir keempat yang tahu umrah sebetulnya langsung salam atau langsung salam tapi tidak di Indonesia tidak jadi itu sudah saya yakin kalau 4 tadi rukun tidak latih kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali batal tidak dalam sholat jana tidak saja rata-rata ulama mengatakan tidak fatal karena Allah akbar mujarrad zikri tapi mujarrad zikri orang zikir kok rauh ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jana takbir itu sudah rukun sehingga kalau nambah itu ya fatal berarti nambah rukun itu pendapat ini mirip benar mirip salah orang ngap 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 rata di duit ke geger itu perelek menek perelek menek perelek orang yang menyangkut duit kamu kok geger murkura jadi duit perelek menek merokok ngomongan kamu merokok seperti itu terus tidak berbeda misalnya tidak jawab benar terlalu jadi ekstrimis sholat sholat maghrib atau sholat isya atau sholat apa saja aku kan sering sholat maghrib makmum mustafa setelah mustafa salam pertama yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua tidak jawab saja pertama terus mustafa ini mustafa jenggot tapi juga itu sunat mene jenggot mengenyak mengelam rarau ya mustafa ini kan sering jadi imam nah mustafa salam assalamualaikum warahmatullah ini apa wabarakatuh oke biasanya apa warahmatullah assalamualaikum warahmatullah mustafa salam ketika mustafa salam statusnya dia keluar dari sholat atau masih sholat tidak jawab saja keluar dari sholat itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesewen duduk karena menunggu mustafa salam kedua apa makmumnya kesewen rondok banget maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat masuk akal ini cerita saja pendapat itu masuk akal tidak masuk akal bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah tidak makmum mustafa saya sholat aneh tidak makmum orang yang sudah tidak sholat aneh tidak saya harus ngaji sholat selama ini menganggap tidak saya tidak bisa ngaji coba saya mengajikan bagaimana kamu tidak bisa ngaji bagaimana mengajikan setelah imam salam dia masih sholat tidak tidak saya mengatakan apa pertanyaannya mengatakan reaksi mustafa kamu sering imam berarti kamu mentah sholat sama orang yang sudah tidak sholat maka dianggap batal sama saya mengatakan tidak batal salam kedua itu penyempurna sholat dimana mana ditambah sempurna itu batal ini pendapat hilaf babak kira satu satu podo mutu segera mutu mau dibakar segera jadi dua itu yang ngelak ini makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadeg tapi setuju banyak karena secara etika umumnya yang bersalam kedua sehingga di pondok saya di pondok sarang separoh imam salam langsung ngadeg separoh berakhlak separoh berfekih separoh berakhlak separoh berfekih hanya berfekih imam keluar dari sholat saya harus secepatnya mandiri tidak boleh menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak tidak sholat makanya saya katakan separuh berfekih separuh beretika berakhlat nah yang seperti ini kok pede pede bahmu orang bodoh kayak iyo kayak orang ini mas nah yang seperti ini kok terus hilaf pede pede bahmu orang orang tidak pede 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 kalau perang zaman akhir pede misalnya kita berpartai tertentu zaman akhir kok segering itu saya penggantian anak nandang dutan saya harus partai ikut saja itu itu misalnya partai tertentu pengajian terus apa partai itu tidak ada pengajian partai yang buat musuh itu pas pengajian uang-uang pengajian pas nandutan uang majmuk indonesia paham ura iso zaman akhir ngecap-ngecap ura iso karena potensinya sama makanya masyur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyur sakik al-balqi itu murid yang cerdas dia orang kaya raya singkat cerita dia itu pedagang sukses ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung itu patah sayapnya satu patah sayapnya satu patah kakinya satu terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat sehingga cerita yang cacat tadi tetap bisa makan si sakik al-balqi terus punya kesimpulan gak ada gunanya aku jadi pedagang kaya ternyata orang lemah pun tetap dapat riski buktinya burung tadi tetap mendapat riski meskipun patah sayapnya setelah riski dia terus memutuskan mau jadi orang sufi tidak pedagang lagi padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adam donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adam terkenal itu Ibrahim bin Adam mungkin aratroh banget itu tokoh sufi terkenal Ibrahim bin Adam setelah matur ya guru saya memutuskan jadi orang sufi gak ada gunanya saya nyari uang banyak ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat saya ikhtibar maknanya ikhtibar itu mengambil kesimpulan dari kejadian ini bahwa apa makhluk yang gak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa guru ini itu gaya-gaya jadi saya ikhtibar dari mana yang dikeimangan saya jempol lagi semangat ini ya guru dikobrol-kobrol bocak kobrol 5 adalah taktabiru antabilmud maksudnya kenapa kamu mengidolakan yang dikasih makan kok orang mengidolakan yang memberi makan ngaji ya ceng aliyadul ulyah kaya-kaya malayadis ikhtibar kalau ada yang dikeim susah apa sih ikhtibar yang dikeim mesti ini hebat yang dikeim bersosial tinggi aku niru yang tukang ngegeim ini ini kan contoh ada orang yang cara berpikir niru yang dikeim jadilah makhluk-makhluk pasen paham ya tapi jadi kalau kita ikhtibar yang dikeimangan kalau kita ikhtibar atau yang manok ngegeimangan orang nabi dawa aliyadul ulyah kaya-kaya malayadis suflah ngegeimangan yang dikeimangan yang semenjak itu tobat antar ustadi hak konjenan dan guru kita tenang jadi orang kadang ikhtibar salah alamat kalau mau kalau makmum mengetahui imam sabar-sabari padahal imam sudah sebar kalau ini apa ini orang imam tapi ini salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantas dintah ini sempurna nah khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini maka kita tidak boleh terlalu percaya diri apalagi mengambil sikap ekstrim beda zaman nabi jihad itu ekstrim sampai nak rasnya rawani mati disebut munafek tengah-tengan perang kok mulai disebut munafek mergobelo nabi jelas bener jelas hak musuh jelas itu pembeda antara jihad zaman nabi dan zaman sekarang misalnya kadus kula kadang mubal itu cocok orang pidato apa orang hukum yang menganggup podium TAK menganggup MC apa pernah nabi pidato maaf ngaji abu hurrah ngumum nomah itu khas nabi muhammad sallallahu wali wassalam mungkin tidak ada cara ngaji zaman nabi seperti itu tidak jawab tidak mungkin tapi keteng siar islam mau balik siar yang balik islam butuh siar butuh rame rame siar ya sudah kita terima tapi cocok cocok dia ngap terang saja terang podium sound system MC macam macam tidak ada wang efektif jadi misalnya di cerita disana ada haliran sesat bikinkan saya podium siapkan MC salam template nanti saya ke sana pidato kira-kira menyelesaikan masalah tidak tidak kan tapi seperti balik itu saya siar islam dukung ya terus saya biasa saya saya bayu bayu saya tidak bayu dewi biasa tidak bisa disikapi karena tidak jelas saya mohon sekali zaman akhir perkhilafan seperti itu jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar itu khilaf zaman nabi nabi mesti benar uang kafir mesti salah artinya ayat ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang yang mengkritik pecundang tidak berani perang itu dalam konteks jihad yang dibela itu hak musuh mesti batil atau mesti salah jadi konteknya pasti seperti itu paham ya berdasar ayat ini terus perang merang itu apa Islam kita sholat kita sedulur kita sedulur kita makmur tapi itu slogan kampanye itu intinya saya sangat ayat ayat yang tentang tegas kita itu ayat ayat yang konteknya kita mesti benar musuh kita mesti salah faham ini wawas salah faham makanya kalau hubungan sama suami istri juga gitu kalau diwan itu itu pede pede banget benar kadang cerwet itu benar yang duit orang pula di rokok sampai ngopi orang itu beras itu tidak cerwet itu kacau secara ekonomi kacau tapi orang semalat di hiburan rokok ngopi saya stress malah repot jadi kita sukut ada khilaf itu kita sering dilapuri orang kiai terus ini kandani duit orang pulau itu kita beras malah kita rokok jadi yang lanan itu sampai itu hiburan rokok jenang haram itu kalau stress malah repot ini kan benar salah saya saya tidak beras 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 orang lantai itu tidak tidak beras bapak tidak mulai itu tidak beras lantai 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 tidak lantai tidak lantai saya salah saya 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 siap menang saya tetap boleh rokok di kopi tidak ada alasan itu ngomong suka itu hiburannya saja, di toko, di mobil, di mobil, hiburan rokok sampai ngopi, kok enggak boleh barang saya aku cek hilang bentuk, kita sudah di kenangan ini, maka itu fatwa tidak ada rokok terus masyur kita ditamani kayak loro, sampai mati itu apa, terus kalau kita tangkul jeneng, nggak ngerjena dijawab, terus kita samikin apa-apa kita itu kiai, hiburan kita rokok, pojok langgar, tidak dahulu itu di grup rokok, pojok langgar, nggak nawes teki-e pentek diusup-usup tembok, pokoknya kita lararapi, orang-orang asbah, hiburannya iya alasan ini, kalau ini kiai demenannya rapa, terus biskup rapa hiburan kita di grup rokok, pojok musyallah kita haram pisan juga dua hiburan maksudnya jeneng cek ngaram, jadi takok tapi takok tapi giring kita tidak mengganggu, tidak haram, tidak haram wang-wang diceritakan, kamu mu'i itu salah, saya juga tidak haram terus menyalahkan mu'i, padahal saya setuju pendapatnya mu'i setuju, kamu tidak haram, maksudnya pantesan mu'i itu tidak haram pantesan itu, kamu tidak haram kan paham-paham, kamu tidak haram, kamu tidak haram kamu tidak haram, kamu tidak haram kamu menduga nah, khilaf seperti ini tidak boleh, orang yang percaya diri itu tidak ya, bukan waktu kalian menemukan ini, sholat itu wajib madab ka'bah ya, keliru kan sholat wajib madab ka'bah itu dalam konteks tertentu kondisi tertentu, yaitu nak sholatnya di luar majid haram nak di luar majid haram wajib madab bentuk majid haram malah nak di luar tanah haram cukup madab kawasan tanah haram orang perlu persis ambhani ka'bah kumpah mau di Indonesia wajib persis ambhani ka'bah berarti luas majid wajib 16 meter maksudnya ambhani ka'bah itu 16 meter artinya nak majid 20 meter, mesti ada yang orang madab ka'bah kecuali berbentuk cekung paham ya maksudnya 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 kencang-kencang kecuali berubah jadi alasannya JPS salah seorang yang mahasiswa orang-orang yang salah orang-orang yang salah di aku aku ngaji lagi pirang tahu kalau tidak aku ngaji mulai cilip jadi madab ka'bah itu wajib ayinul ka'bah nak kue dekat ka'bah kalau di luar itu cukup masjid di luar itu cukup kawasan tanah Haram jadi ini islah Quran dan di wajah kecuali masjidil kharam kecuali ka'bah berbentuk Allah berbentuk sepuluh kecuali ka'bah ka'bah luas 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung kejeput sepuluh asal luasnya berapa 20 meter tetap melingkar karena yang tepat, 16 meter, itu yang tepat kalau di luar itu kali sekian negara, waduh, Mesir tambah jauh kan, tambah melingkarnya jauh ya tapi, kalau ada yang nertim tidak hebat, ya kebanyakan itu ijtihad ya lah, aku setuju, banyakan kegiatan mau panjang tugasnya, aku sebagai ulama, tugasnya tidak gampang kalau tidak dikumpulkan, ya sah kok repot itu terus, sekarang masalah madag imam shafi'i mengukur madag itu dodo sholat itu wajib madag kulon, madag kiblat lalu ukurannya madag itu apa? imam shafi'i milih dodo, sehingga sholat melingaklah sah asal dadanya tetap madag kiblat ulama lain milih rai yang jenisnya adab-adaban, bahasa rapi muwajah muwajah, sehingga kata wajun berarti ukurannya adab-adaban, rai berarti tidak melingak tidak sah, berarti pas kita melingak, berarti tidak madag tidak ada, ya padahal masuk akal ada yang mengukur dodo, ada yang mengukur rai itu jenisnya hilang, padahal-padah mungkin benar rai ada yang mungkin benar, bahasa rapi muwajah muwajah, makadab, sehingga kata wajun misalnya kalau ini aku adab-adaban di mustofa terus aku melingak, orang darah ini jenis madag kira-kira tidak menjawabnya tidak ada, saya melingak kok kata gusbah tidak senang dengan mustofa ketemu melingak, tidak aku darah ini madag kira-kira darah ini melingak kok kira-kira imam malik cara pandang, mereka darah ini madag ya saya ini kan segaris dengan mustofa terus tapi wajah saya melingak, kita benci orang mengomentari gimana, kira-kira kira-kira gusbah itu benci sama mustofa, buknya pas ketemu itu melingak, tidak menghadap, corong jawa tidak madag ya, dan itu kalimat itu sah tidak, andai karena ada yang komentar gitu sah tidak? sah tapi ada orang yang jauh dari sana, ya ngerti aku melingak seperti ini cerita kok, kira-kira gusbah ini ngarepi mustofa jika melingak seorang berarti anggar uang madag ngulon sampai dada ini ya ngarepi kakba, ya usah benar tidak kalimat itu nah yang seperti ini benar-benar khilaf kayak iya kayak tidak ya yang keliru orang yang ngomong-ngomongnya kok dibakas terus untuk apa? ya usah, markah ini nah madag kita itu ngukurin dodo sehingga kita gak pernah membatalkan sholatnya orang yang pelih asal dadanya tetap menghadap kebelahan ya kira-kira seperti itulah dalam madag itu kira-kira seperti itu lah yang seperti ini tentu kita gak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam berdebat benar kita yang salah amin jadi ayat-ayat tentang yang wajib perang nak orawaniku pecundang munafek itu dalam perang-perang yang harus benar musuhnya harus kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda lah di jajah Belanda Jepang itu kalau kita gak berani perang pasti pecundang misalnya untuk penjajah, kabir bisa Jepang misalnya penjajah, kabir bisa kalau Indonesia di jajah Arab Saudi kita ya bingung ya kita istihosa dengan Arab Saudi ya istihosa kayaknya sholat khajat benmenang, kalau sholat khajat benmenang ya aku misalnya ditulamak takut ya bingung gusmila sopoh bambar arroh untung saya menyerang londok, Jepang ini kalau Indonesia diserang Arab Saudi karena di imam imam majid istiqlal, Arab Saudi di Bimbang Sudes bingung gak gue kalau ada perang yang duwalil, aku ini ya kalau ada sholat khajat, ini ya sholat khajat bingung gak gue misalnya kalau bingung ya mau ngawur gue, mesti bingung kok orang bingung ya pantasnya kan bingung apa makanya mikir, orangnya aku mikir jadi kalau suun malah gitu jadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal yang tegas salah tegas bener ya tapi kalau orang tegas ya gue gue sikapnya gak perlu jelas jelas kalau kok marah di komentari ya itu sikapnya gak jelas kalau gak perlu jelas ya gak perlu jelas al-halal itu bayinun, halal ya jelas kalau haramu tapi ada kata-kata wabena huma umurun mustabiah tapi ada yang kaya iya kaya orang kalau kaya iya kaya orang, hukumnya sudah jelas kalau nyontok balik, kaya orang rondo hayu yang pojok desa, hukumnya sudah jelas kalau orang doi, kaya orang marah di komentari, terus juga diluntik, kaya orang kaya ya yuk dosa pada kaya orang marah di komentari, akhirnya di komentari operasi tapi sama fatwa, kaya orang wajib marah di komentari, kalau kecelakaan, ya perempuan tapi kalau dia marah di komentari, terus di komentari pori komentari, jadi suasana bahwa Tuhan pihak ya hampuan Seperti ini hukum kita sudah jelas Kalau aku ditakutkan Tapi harus hukumnya Ruhin, mereka merupakan apa yang terjadi Mesti jawab aku ya Ya, apa yang Ruhin tetap berhenti Ya, apa yang ini sudah dihenti Jawabannya sudah jelas, memang tidak perlu Jelas Kalau misalnya Ruhin tidak menguruskan, terus diuruskan Fasek Kamu tidak jadi suasana Fasek Ruhin tidak diuruskan Ruhin Ayo, tidak diuruskan Ruhin, saya tidak mengharap Saya tidak mengharap Paling tidak menguruskan, kan di sini mesti rawan itu, mungkiai Kalau mau berlaku, terus Tak wajah gelap, kan mesti menguruskan Memang tidak ada solusinya Yang seperti ini itu mustahabiah Kalau tidak ada aset umat, saya akan membina Tapi kalau tidak ada aset umat, saya akan membina Jadi asal usulnya rawan maksiat Ya, rawan maksiat Tentu kita ini potensi mengajak HP Ya potensi mengajak Maka hukumnya juga tidak jelas Karena kita sama-sama potensi Solusinya bagaimana? Gampang sebenarnya, kalau kita orang waras itu gampang Ruhin, Nabi Rono mengajak makhromi Misalnya pun, Nabi Rono tambahin Pokoknya makhromi lah Tapi kadang-kadang dia orang gelap, kan tidak asik Dakwa kok mengajak Sajarnya ada cara Cara gelap itu ada Makanya Nabi Dawud, Cong Nabi Rono, Nabi Rono Jawa juga menurut orang yang lebih banyak Kecuali mengajak HP Tapi masalahnya dia senang mengajak HP Misalnya, Santri mau ngayu Tapi kalau di Dewan Tapi kalau di Dewan akan lebih layak orang itu tidak boleh persep ya tapi hukum tidak perlu jelas karena mirip ya mirip orang nah sekarang orang itu serangan itu hukum itu tegas, hukum itu tidak tegas ya tegas itu tidak tegas halal tegas haram, tapi ini masalah wabena huma umurun mustafiat diantara halal-haram ada yang mirip halal mirip haram ya hukumnya tidak tegas kalau hukumnya jadi bupati di Indonesia hukumnya tidak tegas tidak ada yang tidak pedas yang anti prostitusi, anti minuman keras, kalau jadi bupati itu wajib dan bisa mengatur pedas yang menguntungnya Islam tapi tidak ada yang fitnah, yang suap yang korupsi, kalau tidak haram kalau awal-awal melakukan ini, awal sarana itu tidak sarana, hah? ini tidak saja tegas kenapa yang berada di bupati harus dilakukan goblok ya berarti reso ngaji harus dilakukan, kalau ada bukti ini yang tangkap KPK Biro kalau tidak ada yang mencari hukumnya tidak terlalu 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 bisa dijawabkan, yang bisa dijawab waktu faham ya? kalau tidak terlalu menuntut hukum tegas rasulullah ma'wan mengatakan wabena'uma umurun mustabiat terus aku ngaji ini kita pantas-pantasnya bodoh kan aja ini aku kalau ngaji ini ini tamu aku tidak terlalu tapi aku ramulang sama itu jadi separuh sebaru-baru sebaru kalau kita ditamu orang Sulawesi nanti saya tidak mulai kalau kita mulai jadi kita ke Yogyakarta repat kita sering ditamu kotak maksudnya aku fanatik kalau kita ditamu Papua itu seminggu tapi aku mau ngaji tante ini, wah, repat jadi zaman akhirnya api itu tidak ada pilihan tapi ini ini sudah luar biasa kondisi seperti ini sudah sudah luar biasa kalau atau kita aku ngaji Nabi waktu itu sudah tidur waktu itu tidak ada pilihan 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 hanya mendapatkan juga Godok Banyu Ramateng dianggap adem, dicekel wakil wainalahu kalqobit alal jamur tapi Dewi Nabi wainalahu mislah ajri khomsi namna sohabat yang bisa mengelola agama di zaman akhir itu dapat pahala ser-lima puluh sohabat karena repot misalnya kayak madrasah dinia semangat orang itu Melayu kayak semangat urun tertip kayaknya Melayu kayak madrasah dinia ada semangat bubar murid dia semua semangat, lucu lucu setelah itu orang itu ada berpok orang itu ada berpok orang itu ada taj béb orang yang dilakukan orang yang umum diamond yang laku menurut Sejenak continents memibarkan ini walau jadi si don drikn ini harus masih aneh kalau水 jakib mati Mogadzaman akhir kembang mati Jangan diri untuk berkembang kalo occassi juga terusھ jadijalanku tak ya dong, perkembangannya ya gini-gini jajah ayo madrasah ini di seumurnya 10 tahun, 10 tahun perkembangannya ya gitu-gitu jajah buca sekolah raniyat, sering gak hadir jajah sekolah-sekolah umum tit, hadir tutup gerbangnya gelap sampai keluar dong melayu sekolah madrasah sekarang malam balik, sekarang mulai ha 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 gak tenang bubar ya dong gak baru kok, sawangan ini gak profesional gak lelah kok gak ya tapi aku nasibnya aku zaman akhir ya harus ditompok aja mulai naggero madrasah mengkas-mengkis aku ciri khas ahli sunnahan jamaah aku gak repot, ini dinding ya ini dinding ya ini dinding ya ini dinding ya sekolah karek, wadih diadepno BPU ya wadih madrasah gak sih ngerti gak karek kan, menisan ras sekolah ada gurunya tegas terus ras sekolah faham laku wa innahu kalqobit alal jamrah tapi wa innalahu misla ajil khomsi nanowoh minas sohab orang yang ngelola zaman akhir ngelola agama untuk ganjaran bintan seket sohab wadhali kalikillatil a'wan semua itu karena sangat sedikit yang bantu ya itu tadi saya ini wali murid itu ditarik sekolah umum satu bulan lima puluh itu mau ini murah madrasah yang disok ini tarikannya seolah-olah biar mas? he? biar? rumpul ayu dari apa? limang ayu subhanallah sekolah umum dari sekolah umum dari sekolah umum saya kata itu jadi murah madrasah limangnya itu jadi larang subhanallah saya suka muka jadi ahli suarga jadi satu-satunya orang sholah zaman akhir suarga bulat ini dunia ini bulat bukan kalau terus orang-orang munafek itu adalah orang-orang yang mendon mendon tidak ada jihad bila ini kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi apa kayak ngewangi muhammad gunanya apa ini ini cara mulai rian diwantan tiang-tiang yang mendor mendoni semangat apa jihad walau lakuin orang-orang yang yang berkata yang perang ilgitalat yang perang ilah khalilan kecuali sidik ria antik si korona ria wa sumatan dan korona sumah korona pamer asyikhatan alikum utaiwi wong-wangu khaliddi banget medite alikum mengatasi sirokabe wong-wang yang merah melok perang berarti medite mana ini medite tidak memberi kontribusi dirinya hartanya untuk islam berarti ini medite tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa islam ini disitu asyikhatan alikum asyikhayu jama'i shakhi mana ini medite medite bilmu'awan nanti kelawan memberi pertolongan utai lafat asyikhayu jamu' sahikhin jamai lafat sahih bahwa di lafat asyikhayu khaliddi hal min domiri yaktuna senging domiri lafat yaktuna faidah jama'i mengalikan tekapu al-khaufu yang merasa wadih roka'i mengalih siruhum yang mengalih yang duruna kalau tinggal mengalih sop ngake ilik kamar siruh nak dikong perang malah pelolak pelolak Muhammad dikong pelolak pelolak khaliddi 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 yukshak denli putih sop alih atasi menalmati mergok takut kematian jadi perang pelolak pelolak khalid khalid mesti mah khalid khalid mesti mati penakut penakut itu kan ngotong dikongkong pelolak pelolak mergok khalid khalid perang mesti mati padahal berperang lah ya mah mati khaliddi khaliddi takut kematian sakar hati rasa sakar mati rasa sekarang mati faidah daba mongkonalikana ilang apa al-khauf apa rasa takut wakizat landen dapatkan wakizat landen dapatkan apa al-gona imu piro pro ghanimah salah ku mongko bakal ngelarak na sop ngake kum insyrak khalid aduh tegesi ngelarak na sop ngake kum insyrak khalid aduh mongkul sop ngake kum insyrak kabe oleh ngelarak na kui bial sinatin klan pro rilisan hidatin cerdas atau hidatin tajam mereka ketika ketakutannya hilang dan orang islam menang kemudian mendapat ghanimah mereka cangkem elek jadi tidak dijak perang mati tapi karena ada ghanimah cangkem elek tidak dibagi tidak terima alasan podok is islam ini waktu kali orang 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 serius serius jadi perang lawan orang kafir ketenangan ragilem, bareng untuk ghanimah juga bagian dari podo-podo Islam, itu disebut apa? apa? fa idha idha bal khawfu wa hizat al ghona ini adalah salah hukum bi al sinatin hidatin asyikhatan apa? alal khair, asyikhatan korona iman alal khair yang mengatakan ghanimah ini ghanimah titik ghanimah maknanya ini yatlu bu, dan tegak si ghanimah yang ghanimah katakan ayat yang dihubungkan, yang dihubungkan nantuk ghanimah ini kalu alam nakum maakum kita ini bahlamu, tapi ketika orang mu'min dalam keadaan masalah, malah mereka kumat, setak kandani rasah perang, mulanya mati, setak kandani rasah perang, baru mu'min menang, mungkin ini podo-podo Islam cah bagai, jadi dipak menangnya, itu munafek, kelakuan itu munafek tapi tidak zaman akhirnya orang mengajak keperang orang yang memiliki itu pun munafek mereka harus benar jadi itu bab itu tentang yang harus benar tapi tidak zaman akhirnya orang mengajak keperang orang yang mengajak yang harus dimusuhi salah, jadi itu juga yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan ok? jika mereka mengatakan orang memiliki orang yang mengatakan orang yang mengajak orang yang sibuk orang yang bingung orang itu bingung orang itu bingung, ya dia mengatakan jadi bingung orang orang ada yang membahas, bingung ini adalah cara umum orang yang tersebut ini adalah tanggalnya Radhi Kajun kalau ingin mengantar ke tanggal 4 Likur ini adalah tanggal 4 Likur ini adalah seorang ingin mengantar ke awal Romantan ini adalah awal-awal orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau itu hakikat mereka tidak iman karena yang mengejak Rasulullah maka kalau hanya menuju khawatir jika tidak mau kesehatan kita bisa mengasal kita tidak akan buat dan kita akan usahlegit jadi orang yang mempunyai ini adalah kesehatan yang menarik dan luar biaya yang dikabakkan itu adalah kesehatan yang dikabakkan ini adalah kesehatan yang dikabakkan yang dikabakkan yang dikabakkan ini kalau terangnya, kalau suhu namun tersinggung ini masalah hukum agak sensitif tapi kalau terangnya dalam fakat islam itu atabadi itu karam, jadi membedawikan diri itu karam jadi misalnya jenang tiang Jogja kota kemudian jadi wong putih yang disok ini apa contoh yang terkenal disok gunung gidel misalnya kita bukhori ada babnya, babut ta'arub ta'arub itu mendesokkan diri mendesokkan diri ini kan ada keterangan kalau kita berbicara, kita paham kita paham, kita paham nabi itu orang mana juga jawab saja satu-satu nanti paham sendiri nabi itu orang mana, mekah kan mekah itu disebut quran umil kuro, itu kota apa kota, medinah juga akhirnya jadi medinah medinah maknanya apa, kota nah di kota ini pusat pergesekan para petarung baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja jadi saya kan ya wong rebutan wedok terus jadi amat pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan pusat persa ingat kalau orang sukses ngewasai Jakarta bisa ngewasai seluruh Indonesia makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya tapi nah ini rumah nontonan masalah ini hukumnya penginan ini agak sensitif awas kemudian misalnya nabi itu di kota di kota itu di medinah dalam konteks rasulullah di akhir nubuah kan di medinah dulu di mekah disini kan ada pertarungan orang nasrani orang yahudi itu ingin merebut kabah ingin mengalahkan mengalahkan kota medinah ingin dihancurkan gak ada sisa islam sehingga orang yang kadung hidup di medinah itu gak boleh pindah di gunung kidul orang yang hidup di dekat kabah gak boleh pindah di gunung kidul kalau pindah berarti kabah kok di goni wong kafir di goni wong fasek terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya dan itu awal dari kehancuran islam sama orang yang sukses di Jakarta misalnya nyun sewo punya majlis rasulullah atau punya mawajis maulid yang top atau punya penggemar pekeh yang top itu sebaiknya gak usah pindah di gunung kidul karena sekarang Jakarta itu niklab besar tempat maksiat besar orang dan dutan blotor besar sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak ada molid-molid besar ini sekali mereka di maksiat terus pindah di diso berarti tidak ada lagi kebaikan di kota nah ini hukum dasar saya ulang lagi ini hukum dasar tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian misalnya begini yang di kota pindah di diso karena ngerosok sepuh di kota sudah ada penggantinya paham ya berarti hakikannya ya itu sunat tua sudah tua ya ingin apa istirahat toh ada yang ganti nah dulu orang-orang munafek itu seperti itu karuan Rasulullah itu di kota di Medina terutama yang mengapal Qur'an yang ingin mengajikan benar-benar ada yang fasek Rasulullah itu kan jelas di Medina semua musuhnya nabi itu ingin menguasai Medina apa menguasai Gunung Kidul tidak jawab saja Medina berarti pusat obyek musuh itu adalah menguasai Medina ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Medina bersama Abu Bakar Umar Tolka Zubar wawah munafek ayo menguasai Gunung Kidul tidak aman yang Medina itu disebut Mereka beri keinginan jadi orang bedui maknanya orang yang tidak mengambil peran tanggung jawab faham ya jadi kira-kira kalau Jogja tahu jadi serangan 5 Maret 1 Maret serangan umum 1 Maret Jogja jadi obyek serangan malah saya bilang ayo saya pindah ini sekambangan ya kalau kita pindah malah dikuasai total Belanda karena tidak ada aral sama sekali yang menggalangi Belanda menguasai Jog makanya hebatnya Imam Bukhari termasuk Ali Imam Bukhari beliau punya bab bab haramnya mendesokan diri jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja itu harus terus beraktifitas di Jogja atau Jakarta karena itu sudah mewarnai Jogja mewarnai Jakarta tidak boleh terus di Mangkun Gunung Kidul terus Jakarta dikuasai orang hanya dengan tema seks tema judi tema macam macam piro-piro ada orang-orang sholah yang ada tema maulid tema kebaikan tema tahlil tema macam-macam karena kalau orang-orang sholah ini takarub berarti kota total dikuasai tema maksiat makanya Quran mengkritik celek ewang munafek pas rasulullah dalam keadaan mempertahankan madinah supaya jadi kota islam malah mereka ya wadu lawan nahum badu nafil akrab malah mereka berharap kepingin jadi wong disosink mau ngorek berita tapi ramai berperan ya saluna an ambaikum takok-takok beritanya tapi gak ngambil peran makanya juga geman jadi wong sholah ini jadi misalnya lagi wong perebut ngalah ahok kurun yora ambil yora matakok yang menang sobo enak kue wong jakarta malu enggak ketika orang mati-matian gak kepengen dipimpin non-muslim kue wong jakarta pas perhelatan itu pindah di gunung itu menang sobo itu disebut ya waduh lau'annahum badu nafil akrab mu'yas aluna an ambaikum doseneng dati wong deso gak melok ngambil peran tapi seneng takok kabar terlantar gak ngambil peran ketika kabar di punaan kek isek urip taura bareng kru suga di parani aku melarat aku tak tak nak aduh itu kelakuan api telek mesti di pejuang suga melarat itu punaan ku tak rumat tak kawal faham ini penting jadi pelajaran quran ini luar biasa jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota ya tetap harus ada peran itu sampai mati makanya itu sirinya kenapa kayak dulu basim ikut masumi kuswakit pernah jadi menteri bahamun sampai sekarang sufi sepuh ikut politik butuh tidak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama negara dikulol lagi kak 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 hood kamb под kak kaudal kak kak dikulol kak kier makanya kenapa enggak kenangan nyesek dipas , 어� pas tijak berjuang gak melok mau di luar kok aduh marah ini kelakuanmu marah ini jadi diantara mentalnya orang munafi apa ya sabu nal ahzab alam ya sabu wa iya adil ahzab na musuhku teka ya waddu lau anna hum baduna fil aqrab yasaluna apa an ambaikum di gulosowon misalnya sampaikan orang kota punya mecit di kota sukses ada majlis taklim kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu gak usah pulang kampung karena kamu ikut meramekan kota dengan sujur dengan kebaikan kalau semua yang ngelola mecit di kota mulai rawani bertarung kota itu semua anak ini bekmaksiat yang diantara beke mergo petarung soleh angkat handuk paham ya paham itu nonton tapi gak usah asli kue desong ini ya usah terus nonton rawsamangkan kota gak kuat dimanam ya ini jelas ya ya waddu lau anna hum baduna fil aqrab yasaluna apa an ambaikum jadi kalau mereka ada masalah besar mereka berharap jadi orang di diso eka ini kita tetap kabe fil badiati yang dalam di diso mak yasaluna tokak takok sopungake an ambaikum sangin cerita-cerita siro kabe perang rawani tapi tokak takok ngegemban pokoknya walahasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita ya ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa sebisa kita aja terus malah menghindari arenan nguralanang kayak gini nah ini katu sekolah ini ku urib di Jogja bapak wafat mestinya ya berat bagi saya kalau kundur ya mulai mulai terus diceritani kue jari ini warah iso ngaji warah buduh penisa tak tekani tak ulang aja kok terus orang tak ulang kalau kabar tapi ya kabarnya mustafa cek pintar tapi cek goblok bareng cek pintar aja tau tak ulang bareng goblok marirat tak ulang ini urang usah adepi mustafa ulang maksudnya jenggoten lah ulang adepi gentle apa cukup malas di usurah dulang tak kok kabarnya dia cek urib torah cek ngaji torah urang lah itu mental beduhi mental yang munafak itu lain-lain nggak boleh orang bermental apa lawak anahum baduna fil'a'robi nopo yas'aluna anam baik jadi termasuk sifat telek nopo nggak ngambil peran terus urib menutup diri ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik misalnya tetap di kota misalnya ada orang kayak top di kota manfaat tanpa ada emergensi tahu-tahu menutup diri terus kiri nggak ngelola majidnya nggak ngelola majidnya ini pun haram karena maksiat dikelola secara baik ini yang kebaikan dikelola malah kayaknya memensinkan diri berarti kebaikan berhent tidak yang lebih orang-orang itu orang ngutus nabi ngutus ulama itu banyak kebaikan tapi orang-orang kebaikannya jalan dihentikan sendiri tapi betul kalau aku ngelola ini tafsir jalan yang terjadi karena aku lagi ke Jogja yang dosa aku harus terus maksudnya maksudnya aku lupa aku mulai aku terus karena itu masalah itu di idol maksudnya di apa di eliminir ini di Indonesian Idol jadi ada ada kompetisi ada seleksi ada di karantina ada ada lulus ya paling babak awal ter-aliminir kebias kalau mau lam taro daman itu lam tar diman kalau ngelatihan ngaji lam tar diman maksudnya dikulik ini kamu ngati-mati orang ngosok ada kosa kata lam tar diman jadi itu babak kaya lam taro rani ngali so pedo daman yang gede ini macam langsung lam tar diman repot orang mati gara-gara korban tidak masyur gunanya ulama ulama di sini orang ngaji rapati bisa ngaji tapi meletih tanpa guru hal habbat tussauda dawa unming kulit habbat itu biji hitam jadi biji hitam habbat itu biji hitam itu obat ini kitab keliru tulisannya alhayyat tussauda dawa unming kulit ular hitam itu obat dari semua penyakit akhirnya golek ular hitam menurut kecekel kobra bawa dicekel cokot mati mulai cerita korban titik jadi ini alfati alhabbah titiknya satu maknanya biji biji hitam tidak ini titiknya luru apa ah ya ulo akhirnya golek ulo digobat mati khawatir aku semula ngeraku jadi titiknya tambah itu bisa kredit disana kredit orang-orang yang kaya di kota yang kaya di Jakarta jika tidak ada emergensi tetaplah di kota atau gak harus kota disa siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sehingga ditegdir bangkrut gak usah membangkrutkan diri karena kebaikan yang dikarsana Allah itu pira-pira di sejalan barokai orang elek dikelola prostitusi dikelola bandar narkoba melola dagangannya kok kita kebaikan ditegdir Allah melaku malah menghentikan sendiri itu sifat yang munaf badu nafil al-arab yas'alun an'am baik kecuali kita ada yang dikatakan di alasan tidak ada yang dikatakan yang dikatakan dikatakan ini juga serangan kita halifah kita tidak sebut rujan masyarakat tidak sebut kita binti seleksi mongkar nakir dewa jadi jibril jadi seru eliminir tidak cocok digodam yang salah langsung duduk misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif jika kamu digunakan LBH LBH itu dan kamu soleh kamu harus disitu terus jangan pensiun karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua sekali kamu pensiun berarti tidak ada orang ben benar disitu kamu jadi orang yang jaga uang negara misalnya di departemen keuangan kamu benar kamu tidak boleh memensiunkan diri karena sekali kamu pensiun disitu tidak ada orang benar pokoknya contohnya disini tidak harus kota kota disosial penting kamu di satu komunitas atau pekerjaan dimana kamu benar bisa mewarnai kebenaran tidak boleh berhenti terus berhenti mau takok-takok kabar kabar itu kan pecundang misalnya kamu kerja di departemen ekonomi benar kredibel karena itu kalau kamu bisa mengambil peran ya mengambil peran kalau takok-takok kok ada ini sebut apa yawadu lawanahum baduna fil-a'robi yas'aluna apa an'ambaikum lawanahum wawamosaktam yang mengakai baduna jadi beduwi kabe fil-a'robi di dalam piropi di dalam desa kainunatik tetap kabe fil-badi di dalam desa misalnya kalau mutus nombon itu dan ngaji di Jogja kalau ini jadi aja mengajikan tengah-tengah misalnya itu tengah-tengah di Jogja sampai bangun di 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 tengah-tengah saya juga kesel aku juga kesel di protes itu sunannya apa kan itu pamit balik setempat itu yang gampang ketua setahun pisang baru setahun pisang baru misalnya sesok mati ngaji jadi persiapan tapi yang jelas kebaikan yang pernah kamu lakukan tidak sudah kalau pun saya lakukan saya lakukan misalnya aku lakukan di Jogja tetap ngaji di Jogja tetap pasuruan itu tidak masalah saya paling sahangan tapi kakek kota tidak tidak misalnya sekarang santri saya di rumah tidak mengaji karena saya pergi tapi saya tidak pernah pergi saya tetap ngaji misalnya saya besok pulang sampai tidak ngaji saya di sana tetap ngaji saya tidak pernah jadi jadi bebas disap aman 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 sekali atau perai ya waduh kamu kamu sedang sampai 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 di dalam pedalaman kalau tetap tetap sampai di dalam di desa bersenap orang siap mengambil peran tapi kelakuan, ya selalu ada takok-takok sepupu ngakeh an'ambaikum sangin cerita-cerita sirohkabe maknanya ahbarikum berita-berita sirohkabe ma'al kufar setannya wang kafir maknanya itu, kalau di nabi di medinah perang sampai wang kafir, jelas ya ngelawan kafir kures paham ya wang munafik, orang siap ngadepi terus menggunakan desa, terus takok tapi kabar Muhammad menang tak kalah kalau aku mengkabar menang, Jaluk Honiman aku mengkabar kalah, so kurus tak kandani orang kandil mengkabar kalah, kelakuan orang ini mengkabar kalah oh mengkabar, aku mengkabar ada juga gaman, ada juga gaman walaukan umpamu no sopu ngakeh vikum indalam sirohkabe hadil karota yang ikilah dempo maka talu mengkabar perang sopu ngakeh ila kolilan kecuali perang yang sidik maknanya perang sidik, umpamu ya melok ya mu'k riyaan korona riak pamer-pamer tak wakhafan nan korona wadi minat takiri saking yang dicamah maksudnya, melok berang tapi orang niat belah nabi, takut dicibir jadi orang dikomitmen jadi ini perang, mereka isin darani pejundang isin darani penakut, akhirnya ibu-ibu perang, tapi perangnya mu'k riyaan wakhafan minat takir lakot kakana temen-temen ono ikulakum kudisirohkabev biar rasulillah yang dalam mutusannya Allah apa uswatun, apa contoh biar sirisin iswatun lakot deka'analakum fi rasulillah iswatun hasanah uswatun hasanah biar siri lamjah, kelankah sari hamjah, apa? iswatun wadumia landumai lakot deka'analakum fi rasulillah iswatun hasanah lakot deka'analakum fi rasulillah iswatun hasanah biar siri lamjah, ciklankah sari hamjah, wadumia landumai hamjah contoh hasanah itu kan abik maknanya iktidaan korona ma'anud biar iklan nabi kita dalam masalah bababan perang wa sabati lan teguh di perang tapi kabah di ma'awati ini dalam panggunaan-panggunaan sabat maksudnya nabi itu pas wa sabat teguh ya teguh, wa kital ya kital tapi tentu yang jadi contoh mutlak namun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bukan pemimpin-pemimpin gadungan kita itu mu'anud ini rasulullah maknanya lakot deka'analakum fi rasulillah iswatun hasanah contoh perang yang apa? ya perangnya nabi itu perang nabi jelas benar, musuhnya jelas salah yang lakot nabi iktidaan biar kita luas sabat fi mawa tinihi orang yang lakot nabi ternandu, orang-orang yang mentali di ma'an ke dewa iman sudah dibadal minlakum sangilafat lakum orang itu bisa nyontani nabi-nabi dijadikan idola itu kan gue sopul iman ke dewa karena kan ada sopaman, ya harap-harap sopaman Allah yang Allah ya hafut dikesewati sopaman dengan Allah wal yamal akhir adalah araba-harap pembalasan yang di akhir orang yang lakot nabi ternandu, ini ada harapan di akhir tapi kalau PKI atau komunis yang yakin ada warga yang merokok dan mati jadi lemah tentu seorang yang lakot nabi ternandu, harapan hari ini apa? akhir, maknanya orang yang lakot nabi ternandu, ini ada percaya sampai hari akhir, limangkana yarjuwoha wal yawmal akhir, wadakarolan iling sopaman Allah yang Allah kekathiran kelan agih bihilafiman khali berbeda niwong lai sakang orang-orang sopaman yang hukadali ka koyok mengkono-mengkono roja illahi walyawmil akhir, walamaruh al-mu'minullah sewa'alamin Subhanallah wa bihamdihi adatah khalghihi wa ridha nafsih wa zinat arshim da ta kalimati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa share ke teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb